Intro Seperti inilah pemirsa suasana warga masyarakat kota gediri dan sekitarnya yang berbondong-bondong turun ke jalan untuk menyaksikan berbagai macam kreasi busana dan pertunjukan dari berbagai peserta gediri net karnival mulai dari anak kecil hingga orang tua berjajar di sepanjang jalan rute berjalannya gediri net karnival kali ini Ini acara sangat bagus karena media penyuluhan cukai yang saya kira sampai di sangat-sangat banyak masyarakat pentingnya penerimaan cukai bagi APBN, bagi Indonesia kemudian juga pentingnya kepedulian masyarakat terkait dengan bahaya rokok ilegal dan yang terpenting cukai juga earmarking bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan ya ini sangat bagus bagi tidak hanya gediri tapi juga bagi Indonesia pada umumnya seperti itu Pada gediri net karnival 2022 ini tak hanya diikuti peserta dari daerah lokal saja tapi juga dari 14 kabupaten dan kota dari luar daerah antara lain kabupaten Bantul, Malang, Mediun, Kediri, Nganjuk, Sumeneb, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, Tuban serta peserta terjauh yaitu dari Jemberana, Bali untuk kota ada dari kota Batu, Surabaya, dan Surakarta Saya lihat tadi memang banyak sekali warga yang nonton ya jadi mungkin pesertanya lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya tapi penontonnya jauh lebih banyak sekali dan ada 14 kabupaten dan kota yang berpartisipasi dalam kegiatan net karnival ini kami mengucapkan terima kasih kepada 14 kabupaten dan kota itu untuk diketahui pemirsa gediri net karnival ini bukan hanya hiburan bagi masyarakat saja melainkan juga media pemerintah kota gediri untuk mensosialisasikan terkait gempur rokok ilegal yang terut menggadeng bea cukai gediri misalnya agar masyarakat bisa semakin paham pentingnya cukai kemudian masyarakat juga care ya kan ada saat ada 62% yang setiap batang rokok itu lari ke negara sehingga harus berdiri bersama dan ini bukan cuma tugas biaya cukai tugas masyarakat dan kami terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kota gediri for kompinda dan pak kapolres yang sangat hebat dan support kami pak kodim pak dan bergib dan semua jajaran pemerintah kota gediri peserta terjauh yang ikut dalam memberiakan HUT kota gediri ke-1443 ini adalah dari kabupaten cemberana provinsi bali yang membawa rombongan puluhan orang untuk menampilkan kesenian budaya tari kecak kegiatan yang sudah beberapa tahun ini dikelar oleh pemkot gediri dalam rangka memperingati hari jadinya pada setiap tahun semakin diminati oleh kontingen peserta yang mendaftar untuk mengikuti kelaran gediri di night carnival rasanya senang sih mbak kan selama ini kan udah berapa tahun kan kita berhenti karnaval jadi kita itu bisa mengeksplor untuk menarik kita apalagi kan momen-momen kayak gini kan ditunggu masyarakat buktinya banyak banget yang lihat hari ini kesannya itu tetap rapi sih mbak karena kan di kanan-kiri ada apa itu namanya pagarnya jadi kita itu sebagai talent itu lebih enak lebih santai jadi gak umpul-umpulan gak sampai misah-misah orang saat berada di garis finis tepatnya di halaman balai kota gediri masing-masing kontingen peserta turut menyuguhkan beragam tampilan maupun atraksi yang dilakukan di hadapan tamu undangan peserta dari gediri night carnival sendiri beragam mulai dari pelajar, lembaga swadayah masyarakat sampai perusahaan terbuka yang ada di gediri yakni gudang garam dengan mengusung tema cerita panci dimana merupakan kekayaan budaya kota gediri yang tak pernah mati cerita ini mengisahkan romansar Raden Inu Kertapati dalam mencari cinta sejati ya tentu tahun depan kita akan adakan evaluasi lagi karena setiap tahun kita evaluasi night carnival ini supaya jauh lebih bagus ini kan perpaduan antara seni, budaya, fashion dan yang lain-lain nah sehingga memang kalau ada evaluasi akan jauh lebih baik nah nanti kita akan banyak kolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk mempertontonkan seni, budaya dan fashion dengan beberapa daerah yang akan kita ajak kerjasama baik pemirsa itulah tadi berlangsungnya gediri night carnival dalam rangka HUT kota gediri ke-143 yang diikuti oleh puluhan kontingen perwakilan dari gediri, tamu udangan juga dari seluruh Indonesia ada juga beberapa perwakilan dari sekolah-sekolah sekota gediri kegiatan rutin seperti ini nantinya akan terus dilestarikan oleh pemerintah kota gediri dan ke depannya diharapkan bisa menebus tingkat nasional sehingga kota gediri bisa dikenal lebih luas karena kota gediri sendiri memiliki beberapa kekayaan mulai dari seni, budaya, pariwisata hingga berbagai produk-produk unggulannya serta tahun depan bisa bekerja sama dengan berbagai sektor lebih banyak lagi sub indo by broth3rmax